Itu selain menjadi komplementan yang luar biasa, tapi juga temen-temen luar biasa juga ya buat aku karena memang aku bukan ekspertis juga, jadi aku gak berani banyak ngomong soal teknis gitu ya tapi mungkin apa yang aku alami, aku bisa sharing sama banyak orang bagaimana cara aku menganggulangi segala macam perasaan yang aku lalui dengan tekanan yang aku hadapi setiap harinya terus betapa pentingnya punya support system orang-orang di sekeliling aku yang benar-benar mendukung setiap hari gitu itu mungkin itu yang bisa aku bagikan, jadi selain memang ini kehormatan yang luar biasa ini juga jadi tanggung jawab gitu, karena aku rasa aku punya platform yang cukup besar untuk berbagi soal informasi utang, kesehatan mental, aku bisa berbagi tentang pengalaman aku dengan banyak orang lewat platform yang aku punya gitu, jadi aku menganggap ini adalah tantangan dan tanggung jawab yang besar untuk utangnya Pernah mengalami parah mental health pas umur Bapak dan super system-nya pasti keluarga Gimana cara ini? Satu merubah? Masih ingat gak? Aku bersyukur sekali ya dari awal aku berkarir, orang tua aku itu sangat mendukung ibu aku dulu nemenin benar-benar setiap hari dari awal aku syuting gitu sampai aku melewati golden age aku gitu ya itu kan dulu kan kita masih muda gitu ya mengalami banyak sekali hal-hal seperti itu, aku bersyukur sekali kan orang tua aku sangat support, benar-benar mendampingi setiap hari aku masih sekolah juga, jadi aku bergaul sama teman-teman aku seperti layaknya anak muda gitu ya, jadi aku tidak merasa aku kehilangan apapun tentunya waktu pasti ya, aku tidak punya banyak waktu untuk main tapi at least aku masih bergaul sama teman-teman dengan aku sekolah biasa gitu dulu abis itu aku kembali ke lokasi syuting, tentunya banyak sekali tantangan tentunya banyak sekali hal-hal yang aku korbankan juga gitu ya aku sudah tidak bisa spend time banyak sama keluarga, sama teman-teman gitu tapi di sisi lain aku merasa mental aku kuat juga karena mendukungan dari orang-orang seter aku, terutama orang tua gitu dan justru hidup aku itu berubah banget mungkin di umur 25-an gitu ya sekitar umur justru lagi apa ya, mungkin kalau dibilang sudah mulai berani dewasa gitu ya justru malah di situ hidupku berubah setelah mamaku sudah tidak ada dan itu baru akhirnya aku belajar gitu supaya hal-hal baru yang sebelumnya aku belum pernah lakukan tapi kembali lagi aku mempunyai sebuah sistem yang luar biasa ayah aku, keluarga aku, sahabat-sahabat yang sangat mendukung gitu terus fans-fans juga yang bener-bener mendukung sampai detik ini dan itu yang membuat aku semakin kuat sih seterah Mik, maaf, sampai sedalam itu ya, berarti 2 minggu kamu gak, tadi sempat ngomong almarhumama sampai, sangat hmmm sesuatu hal yang paling, bukan merusak ya, tapi mengganggu mungkin itu adalah salah satunya adalah kehidangan orang kita sayang dan ibuku adalah orang paling dekat buat aku jadi ketika ibuku gak ada ya, ibunya itu mengganggu sekali buat aku dan gak akan pernah bisa hilang mungkin sampai sekarang yang kita bisa lakukan adalah ya kita bergabung, belajar, membuat orang-orang senang gitu kalau menolak-orang udah gak ada, jadi ada hal-hal seperti itu sih yang aku pelajari gitu supaya gak sampai mengganggu kehidupan aku gitu sehari-hari karena kan hidup harus tetap berjalan dan sekarang almarhum, malam tidak ada, sekarang sepertinya adalah sang suami gimana cak, mendukung support kamu terus untuk berkarya juga jadi rumah matangga juga luar biasa lah, suamiku, ayahku semuanya, pokoknya keluarga ku sangat mendukung 100% hal-hal yang aku lakukan pekerjaanku gitu, dan itu salah satu hal yang sangat membangun mental health sih menurut aku jadi aku sangat bersyukur dan merasa sangat beruntung karena mendapatkan itu semua gitu tapi kan kembali lagi, gak semua orang mendapatkan privilege seperti itu aku paham betul dan sadar betul, makanya kenapa kita mengadakan inisiatif seperti ini olah rasa, terus kita punya banyak seminar-seminar gitu kita trying to provide help as much as we can gitu untuk orang-orang yang mungkin tidak seberuntung aku gitu aku punya support system, atau mungkin tidak tahu harus mencari bantuan dari mana gitu kalau udah sesuai kita mencoba untuk memberikan bantuan semuanya mungkin dan semudah mungkin untuk semua orang